Polisi mengatakan bahwa saksi kunci berinisial JW dari peristiwa pembubaran paksa, penganiayaan, dan perusahaan pada acara diskusi di Hotel Grand Kemang, sudah diperiksa kemarin 30 September 2024. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi kunci, saudara JW. Ini merupakan bagian dari kelompok pelaku yang mengetahui juga peristiwanya, di kata Kabib Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam, di kantornya, Selasa, 1 Oktober 2024. Ade Ari juga membeberkan hasil pemeriksaan kepada tiga DVR, digital video recorder, CCTV di lokasi Kijadian. Hasil analisi sementara dari DVR, tergambar tersangka FEK ini yang mengambil banner, ada dua spanduk. Dua spanduk dan banner itu dibawa ke rumah tersangka FEK di daerah Tanah Abang, dan akhirnya berhasil disita oleh tim penyidik, EUJAR-nya. Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa hasil analisa DVR CCTV juga membuat terang siapa saja pelaku di hari itu. Penyidik kini sudah mengantongi identitas para pelaku dan akan melakukan pengejaran. Dalam kasus ini, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Jati Wiyoto Abadi, menjelaskan pada mulanya ada unjuk rasa sekitar 30 orang dari Forum Cinta Tanah Air di sekitar lokasi yang menuntut dibubarkannya diskusi dari kelompok masyarakat diaspora. Menurut mereka, diskusi ini tidak ada izin, serta memecah belah persatuan dan kesatuan. Dari aksi unjuk rasa itu, petugas kami dari Polsek Mampang melakukan kegiatan pengamanan. Di situ terjadi juga desak-desakan, saling dorong-mendorong, karena mereka akan ke dalam gedung. Jadi sempat benturan dengan petugas yang melakukan pengamanan di situ, e-ucap jati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!